selamat menikmati yang terdahulu yang dimaksud dengan salaf ini adalah para sahabat nabi para sahabat nabi dan murid-murid mereka dan juga murid dari murid-murid mereka tiga generasi pertama umat ini yang dijamin kebaikan mereka oleh nabi khairun nasi qarni thumma alladhi na yalunahum thumma alladhi na yalunahum ini generasi sahabat tabi'in dan tabi'at tabi'in itu yang dimaksud dengan salaf apakah mereka kelompok apakah salaf itu adalah sebuah golongan atau kelompok, tidak dia ajaran islam mereka salaf itu adalah standar islam yang benar standar islam yang benar sebagaimana yang diperintahkan oleh yang ditekankan oleh al-quran dan sunnah nabi s.a.w. dan juga generasi salam Abdullah bin Mas'ud mengatakan jika kalian mengambil sunnah agama maka ambillah dari orang yang sudah meninggal dunia itu para sahabat nabi mereka yang sudah aman agama mereka sudah dijamin benar dijamin Allah s.a.w. jadi mereka bukan sebuah kelompok yang yang dikenal dengan kelompoknya tetapi pada hakikatnya mereka adalah ajaran yang benar walaupun mungkin akan terkesan kelompok karena akan muncul penyimpangan-penyimpangan dan muncul kelompok-kelompok yang menyimpang dari kebenaran tersebut makanya nabi s.a.w. mengatakan dan akan terpecah-pecah umat nabi Muhammad ini menjadi 73 kelompok kesemuanya terancam neraka kata nabi s.a.w. illa wahidah kecuali satu yang satu ini kesannya kelompok karena memang digabungkan dengan 73 tadi tapi dia adalah asal sebenarnya dari agama islam yang ada di zaman nabi s.a.w. ma huwa alaihi ma huwa ma ana alaihi liwma wa ashabih ketika nabi menjelaskan tentang kelompok yang selamat yaitu orang yang berada di atas saya di atas ajaran yang saya berada di atasnya sekarang bersama para sahabat saya itu standarnya bukan kelompok makanya salafi itu bukan kelompok salafi itu ajaran ajaran mengembalikan kaum muslimin kepada upaya untuk mengikuti cara beragamanya para sahabat nabi s.a.w. karena mereka yang sudah dijamin cara agamanya yang benar cara berpikirnya mereka benar cara mengikutinya mereka benar sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya maka kalau seandainya kita berupaya untuk mengikuti cara mereka selamat habis selamat kita bukan karena kita bodoh tidak bisa berpikir tetapi cara yang mereka kita hasilkan itu cara yang terbaik yang dihasilkan oleh cerdasnya mereka pintarnya mereka jeniusnya mereka taatnya mereka kepada Allah dan Rasulnya jadi bukan kelompok yang ada pemimpinnya yang ada strukturnya ini pemimpin kelompok salafi ini tidak ada masjid pun tidak ada masjid salafi tidak ada masjid salafi semua masjid adalah milik kaum muslimin masjid kaum muslimin siapapun bisa masuk ke dalamnya dan masjid yang dikatakan masjid salafi semua orang bisa sholat di dalamnya dari pemimpinnya dari tentaranya militernya sipilnya dari orang-orang yang kerja di lembaga-lembaga pemerintah dan juga yang sewasta masuk ke masjid yang dituduh ke masjid salafi itu dan cara sholatnya sama tidak ada beda ketika ada perbedaan itu didasarkan kepada dalil kalau seandainya tidak suka dan ingin bertanya akan dibuka tidak ada yang disembunyikan tidak ada yang disembunyikan inilah yang mungkin bisa kita jawab dan kita tidak menutupi apa-apa kita tidak menutup menutup apa-apa itu yang kita yakini Allah ta'ala terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton